Intro Shalom komunitas dewasa muda CK7 Hari ini kembali kami akan mendengarkan daily devotional Nama saya Joy Faragni Mela dari Full Gospel Mission Church di Belanda Terima kasih banyak Pastor Dr. Rianto dan juga Koko atau Pastor Eradi Yang sudah mengundang saya untuk membagi short message ini Buat hari ini, buat kalian semua, buat teman-teman sekalian Jadi berapa hari yang lalu saat saya lagi saat teduh, lagi worship, lagi berdoa, lagi spend time sama Tuhan Tiba-tiba Tuhan tuh bawa untuk membaca sebuah firman, sebuah kisah di Alkitab Yaitu mengenai dua orang yang buta, Saudara Dan tema daily devotional kita hari ini adalah Berserulah, jangan diam Karena di cerita ini mari saya mengundang anda sekalian untuk membuka Alkitab bersama-sama dan membaca firman Tuhan ini bersama Jadi ini diambil dari Matius 20 di ayat yang ke-29 Dan disini dikatakan Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan Mendengar bahwa Yesus lewat Lalu mereka berseru Tuhan anak Daud Kasihanilah kami Alkitab 31 Tetapi orang banyak itu menegur mereka Supaya mereka diam Namun mereka makin keras berseru Katanya Tuhan anak Daud Kasihanilah kami Alkitab 32 Lalu Yesus berhenti Dan memanggil mereka Ia berkata Apa yang kamu kehendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab mereka Tuhan Supaya mata kami dapat melihat Alkitab 34 Maka tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Lalu ia menjamah mata mereka Dan seketika itu juga Mereka melihat Lalu mengikuti dia Amin sodara Jadi saat saya lagi berdoa Tuhan memberi sebuah rema Dalam hati saya Dan yang sangat berkesan sekali adalah Dua orang buta ini Hanya mendengar Tentang Yesus Dan pas Yesus lewat Mereka langsung berseru Mereka berteriak Mereka berkata Tuhan anak Daud Kasihanilah kami Dan yang sangat Membuat saya tuh Buat saya hal yang istimewa Itu di saat mereka lagi berseru Kepada Tuhan Orang-orang sekeliling mereka Orang banyak itu Malah menegur mereka Malah mengatakan kepada mereka Supaya mereka diam Namun ini hal yang sangat luar biasa Apa yang dua orang buta ini Melakukan Mereka Makin keras berseru Kepada Tuhan Wow dasyat luar biasa Dan gara-gara itu Sodara Tuhan Yesus berhenti Dan memanggil mereka Dan menanyakan Apa yang kamu kehendak Supaya aku perbuat bagimu Akhirnya mereka menjawab Bahwa mereka Rindu untuk melihat Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Karena dibilang di firman ini Maka tergeraklah Hati Yesus oleh belas kasihan Sekarang Mungkin ada diantara Kita Ada mungkin beberapa Teman-teman Yang akhir-akhir ini Atau Mungkin saat ini juga Merasa bahwa Kita Saya udah Begitu lama Berseru kepada Tuhan Dalam doa Dalam tangisan Berseru Bercerit kepada Tuhan Untuk Menolong saya Untuk mungkin Menyembuhkan saya Atau Menolong keluarga saya Bahkan mungkin Marriage saya Atau Hubungan dengan anak saya Atau apapun itu Mungkin sodara merasa bahwa Begitu lama Telah sodara Berseru kepada Tuhan Tapi sepertinya Tuhan belum menjawab Dan hari ini Saya ingin Menyelaskan Sodara Saya ingin Memberi semangat kembali Untuk Tidak menyerah Sodara Karena apa Karena Seringkali Iblis Itu akan Memakai orang-orang Sekitar kita Atau Situasi dimana Kita berada Untuk membuat kita Discourage Untuk membuat kita Patah semangat Dengan Misalkan Seperti yang Cerita ini Jelas dituliskan Bahwa orang-orang Sekitar itu Menegur bahkan Menyuruh mereka Untuk diam Mungkin ada orang-orang Sekeliling Anda Yang mengatakan Udahlah Buat apa Kamu masih berdoa Buat apa Kamu masih Berseru Sama Tuhan Buat apa Kamu masih Berharap Sama Tuhan Selama ini Mungkin bertahun-tahun Mungkin berbulan-bulan Tuhan tidak menjawab Seruan doa itu Tapi hari ini Kita dapat belajar Di daily devotional ini Bahwa Seperti dua orang Yang buta ini Mereka tidak Diam Amen Bahkan mereka Berseru Semakin keras Sodara Jadi saya ingin Mengingkarit Sodara Memotivasi Sodara Untuk Jangan diam Sekalipun situasi Keliatannya Kok belum berubah Dan mungkin Banyak orang-orang Yang mengatakan Hal-hal negatif Kepada kita Tapi kita Harus terus Berseru Bahkan Kalau bisa Lebih keras lagi Berserunya Sodara Dalam doa Dalam worship Amen Saya percaya Karena Allah Adalah Allah Yang begitu He's so full of compassion Maka dari itu Di ayat 34 Dikatakan Yang saya tadi Sudah sebut Bahwa Yesus tergerak Oleh belas kasihan Jadi kita terus Berseru Dan mari kita Hari ini Ngambil keputusan Selama Tuhan Tidak Menjawab Doa saya Atau seruan saya Tanginsan saya Saya tidak Akan berhenti Saya tidak Akan diam Saya akan Terus berseru Kepadanya Amen Dan percayalah Bahwa Allah Yang hidup Allah yang sama Karena firman Tuhan Ngatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sama Dulu sekarang Dan selamanya Dia yang menyembuhkan Dua orang buta ini Waktu itu Sanggup Untuk menyembuhkan Anda juga Sehari ini Atau Melakukan sebuah Miracle Sebuah Mujisat yang lain Dalam hidup Anda sekalian Hari ini Jadi mari Kita Jangan diam Tapi Berserulah Amen Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih tanpa